10 anak dari Pantiasuhan Samuel Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, hari ini kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka dimintai keterangan terkait peristiwa penyiksaan terhadap teman-teman mereka di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Remaja Anak dan Wanita Polda Metro Jaya. Didampingi Lembaga Bantuan Hukum Awar Saron, 10 anak yang dimintai keterangan diantaranya Mas Balita yang sebelumnya berhasil diamankan oleh Komnas Perlindungan Anak. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait laporan dugaan penyiksaan yang dilakukan pemilik Pantiasuhan Cemi Watulingas alias Samuel. Sebelumnya, 6 anak Pantiasuhan Samuel telah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Unit PPA Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Ke-6 anak tersebut juga menjalani visum untuk memastikan dugaan bentuk kekerasan yang dialami. Lebih kurang ada 30 orang anak di Pantiasuhan Samuel yang diduga mengalami penyiksaan dan penelantaran oleh pemilik Pantiasuhan. Saat ini, anak-anak itu berada di salah satu panti sosial untuk memulihkan kondisi mental mereka. Selanjutnya, pada Senin pekan depan, pihak pemilik Pantiasuhan beserta istri dan staf membantu Pantiasuhan akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Di sini kita, mereka kan sebagai saksi dari teman-teman mereka yang lainnya seperti itu. Kita akan coba memberi keterangan dan kita juga akan coba tanya bagaimana proses penyidikannya karena perkembangannya terakhir.